Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku Mili di dairi Mili saat ini menjelang sholat maghrib disini aku mau menuju Hotel Anjung karena beberapa kali aku ada banyak banget pertanyaan letak dari Hotel Anjung oke Hotel Anjung itu ada di belakang area utama sini ya guys ya itu dari Dar al-Tohid ke kanan jadi kalau dari pintu utama ini dia emang letaknya jauh dari sini kalau mau ke sa'i dia pasti sa'inya nanti keluarnya ke sini lalu kembali ke hotelnya emang jauh tapi kalau sholat disana sepertinya udah pintu sholat depan Hotel Anjung itu udah mulai dibuka nah kali ini aku mau coba sholat di area dekat depan Hotel Anjung kita udah sampai ya di area pelebaran Masjid al-Haram nya ini itu adalah tempat sholat Masjid al-Haram yang baru itu interiornya atau desainnya tuh seperti ini kalau yang lama itu bentuknya seperti ini jadi ornamen hijaunya itu itu agak banyak terus jendelanya itu agak warna putih tapi kalau yang baru hampir jendelanya itu juga warnanya ada hijau tuanya itu yang baru nah Hotel Anjung itu sebelah mana Nah itu Hotel Anjung di sebelah itu Hotel Jabal Omar Mariet dan ada Hotel double tree kalau Hotel Anjung dibandingkan dengan polman jam-jam-jam itu emang lebih dekat jam-jam ya karena di mereka itu kan pintu utama kalau ini pintu belakang ini pintu belakang dari Masjid al-Haram karena sebentar lagi itu jam sholat maghrib jadi aku mau cari tempat untuk sholat maghrib terlebih dahulu ini kita perjalanan dari pelatarannya apa tersebelah tengah itu menuju ke Hotel Anjung udah kelihatan namanya tulisannya Anjung Hotel kalau kita zoom kita jalan ya jadi lumayan guys nah ini ornamen dari Masjid al-Haram bayan baru ornamennya cantik banget jadi kalau kalian di Hotel Anjung itu tempat sholatnya ya di sini di area ini kalian bisa masuk lewat pintu itu atau pintu ini mana aja pintu yang dibuka kalian bisa masuk ke situ ke dalam nah kalau kalian nggak ada bisa masuk ke dalam itu berarti sholatnya di pelataran kayak gini ini pelataran dari Masjid al-Haram yang biasanya dipakai buat sholat kalau jamaahnya itu ada di area hotel belakang sini gitu jadi banyak kan kita masih jalan lurus terus sirotul mustaqim ke Hotel Anjung ya di sini juga ada toilet itu ada hotel Jabal Omar Hotel Mariet ya Jabal Omar Mariet terus ada hotel Hilton kalau nggak salah sih Hilton antara Hilton atau double 3 yang kemarin aku lupa sih kalau hotel sebelah sini itu mereka punya setel bus kalau Anjung itu nggak ada setel busnya oke kita mau cek jarak hotelnya pelatarannya mau dari mana nih pelataran paling ujung kah kita samain aja ya biasanya kalau ngecek itu kan di WC3 itu pelatarannya paling pinggir nih nah sekarang kita juga samain aja pelatarannya paling pinggir itu jadi biar adil ya di sini juga area tempat sholat jadi kalau misal kalian Hotel Anjung mau sholatnya kejauhan ya sholatnya di sini aja di pelataran pahalanya sama kok 100 ribu kali lipat setiap sholatnya bahkan kalau di Mekah itu beda dengan di Madinah ya kalau di Mekah rata-rata kalau udah jam sholat mereka langsung sholat di depan mau itu depan toilet mau itu depan hotel mau itu di jalan raya mereka langsung gelar sajadah langsung sholat atau bahkan mereka nggak ada sajadah langsung sholat itulah keistimewaannya kota Mekah masjid delhar kalau dari pelataran dekat kita titik poinnya sini lah ya ini ada garis ini ini ada tiang ini jadi sekarang ini pukul 7 lebih 3 menit dari pelataran masjid delharam area belakang sini ke Hotel Anjung itu berapa menit kita cek ya videonya kita berangkat pukul 7 lebih 3 menit hotelnya kelihatan kan dari sini tulisannya Anjung Hotel kalau hotel yang biasa kita pakai itu dewangga pakai itu area zam zam kita jarang banget pakai Hotel Anjung hotelnya tuh mewah tapi ya jauh kalau kalian di Hotel Anjung nggak akan nemuin deh yang namanya antri lift antri makan terus menu makanannya biasa nggak akan nemu karena dia tuh adalah bintang 5 bener-bener bintang 5 tapi yang kalian temuk jalannya ya lumayan tuh untuk area masuk ke masjid aja sih yang lumayan kalau sekitar segini ya bagi aku sih nggak begitu jauh kita berangkat jam 7 lebih 3 menit ya hotelnya tuh mewah banget dan bagus sih kalau menurut aku tuh ada apa namanya ada tempat ruang merokoknya gitu kalau untuk bapak-bapak kaum hisap pasti suka di hotel ini dan tipe kamarnya tuh luas nggak kayak hotel-hotel bintang 4 bintang 3 yang deket Masjid Il Haram itu lebih kecil kalau mereka kamarnya luas-luas di area sini tuh karena standarnya udah beda nah ini masuknya lewat mana ya karena aku juga lupa terakhir banget aku cek hotel Anjung itu sekitar tahun 2000 2000 berapa ya 2019 dulu aku ngecek hotel ini tahun 2019 dan sampai tahun 2024 tempat belum pernah cek hotel ini lagi tempat belum pernah cek hotel ini lagi sudah sampai guys kalau dari pelataran deket ya ini nanti kita masuk escalator terus naik ke atas oke kita cek jaraknya sampai depan escalator karena bagi aku ini belum ini sebaratnya tuh pelataran atau depan hotel yang udah dibangun bentuknya gitu oh disini ada ATM di hotel ini juga ada tempat untuk pijet tuh porsi pijet nah sudah kita sampai di depan depan dari hotel Anjung nih ada tuan resepsionis itu naik ke atas dari berangkat pukul 7 lebih 3 menit sampai sini 7 lebih 7 menit berubah ya 7 lebih 7 menit artinya 4 menit ya dari pelataran Masjid al-Haram ke hotel Anjung nah ini tuh ada escalator naik sama turun nanti di atas itu itu ruang kayak kayak lobby hotel gitu tapi di area luar hotelnya jaraknya hampir sama seperti Olayan dan juga Aska Almakom cuman bedanya kalau mereka itu kan pintu utama jadi area akses masuk ke masjid deket kalau ini pelataran bener-bener pelataran yang kalau mau akses ke dalam masjid itu juga lumayan gitu oke kita cek lobbynya seperti apa jadi kalau mau ke masjid ya naik turun naik skala tergini sih kalau hotelnya bagus dia ada tower ada 2 tower atau 3 tower kalau gak salah disini tuh artis-artis itu juga banyak loh yang nginep di hotel ini kalau hotel ini sama hotel Olayan harga ratenya ya itu lebih mahal Olayan Olayan aja yang sempit yang kecil yang gak begitu bagus menurut kalian tapi jaraknya itu deket itu harganya lebih mahal guys daripada hotel yang sebagus ini tau gak nah ini lobby ya lobby luar hotel Anjum itu ada tower 1 terus ini ada tower 2 jadi ada 2 tower ya disini kita mau liat restoran hotel Anjum bersama Mbak Kotin di Anjum makanannya tuh juga mewah banget jadi minumannya tuh ada macam-macam ada jus, ada air putih, ada teh, ada kopi terus dessert ada dessert nih ada kue disini tempat makannya luasnya disini tempat makannya luasnya oh iya makan isi Anjum restorannya luas banget ya ini menu di Anjum ada ayam lada hitam tumis sayur ini apa yuk kayak sayur lode lode daging nih terus kecap kerupung kita makan dulu terimakasih buat kalian yang selalu nonton Dairy Millie beginilah suasana dari Hotel Anjum hotelnya emang bagus mewah banget tapi untuk urusan jarak kalian suka atau engga itu kembali lagi ke kalian ya saya udah disini aku udah kasih gambaran lah seberapa jarak jauh atau dekatnya Hotel Anjum apa aja fasilitas yang didapat di Hotel Anjum dan seperti apa kira-kira gambaran hotelnya terimakasih buat kalian yang selalu nonton Dairy Millie jangan lupa di subscribe jangan lupa di share jangan lupa di like sebanyak-banyaknya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye